wow ya 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 can see can see halo guys ya kita hari ini mau jalan-jalan masuk ke Kazan Kisabor nanti habis itu entah mau kemana lagi sambil mainan salju nanti oke yuk James lagi ngapain Oh mainan salju ayo kita bangun ini yuk apa boneka salju juga sini boneka salju bikinan kita ini sementri penguini tangannya besar sebelah jadi penguini James James sudah sementri ke Toyota jadi huk penguini 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 kamu siap Mama Jika? RASINGGAN RASINGGAN aku hanya bisa duduk di sini Mama Jika jatuh aja 1,2,3 ya guys ada orang bikin snowman disitu oh Sphinx, mereka ingin membangun Sphinx ya kita sekarang lagi di park pobede park pobede kalau musim salju seperti ini guys di penunggu salju semua dan banyak orang-orang yang bikin boneka salju karena memang cuacanya minusnya agak hangat lah istilahnya jadinya saljunya nggak yang halus yang salju halus nggak bisa dibentuk apa-apa ini saljunya agak ngeras sedikit jadinya paling seru kalau mainan bola salju atau bikin boneka salju ini danau kalau musim summer ini danau tapi selama winter danau nya membeku biasanya kalau agak dingin banget ini bisa dijalanin gitu tapi karena ini agak cair takutnya ini ada anjok ini malingki monster itu masika di tempat ini yang gram tau ini gram tau oke guys ada lagi baneka salju nya eh James mana 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 oh my god jelaskan tersebut dan jelaskan tersebut jelaskan tersebut jelaskan tersebut ini seperti Simpsons ini sudah dikongsi apa yang kamu berbicara di sana? apa yang kamu berbicara? apa yang kamu berbicara? ya ini guys isinya gereja Kazanskisabor ini pertama kalinya saya pribadi masuk ke gereja ini jadi ini gereja masih aktif dan juga museum jadi ini gereja kristian ortodoks guys seperti ini tampilan gereja kristian ortodoks russia jadi ini ada ibadah hari minggu ya guys itu tadi dalamnya gereja Kazanskisabor megah banget jadi itu gereja ada dua fungsi sebagai museum juga dan juga masih aktif untuk digunakan saat ibadah jadi ya makanya masuk kalau mau sebagai turis istilahnya bisa lihat gitu gak masalah untuk ambil foto nah ini penampakan luarnya guys seperti ini seperti ini ini di pusat kota St. Petersburg Nevsky Prospect Nevsky Prospect terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sayang apa ini? ini kayak sini dom kenigi ini kayak toko buku ini toko buku paling terkenal di St. Petersburg banyak turis yang tiap kali datang pasti mampir kesini beli buku atau beli pernik lainnya yuk kita keliling yuk jadi ini dulu tuh bekasnya fabrik mesin jahit iya ya fabrik mesin jahit kan Singer Singer di atas ada cafe Singer namanya ini bintang-bintang penghargaan guys ini kayak replika jadi ini replika bintang-bintang penghargaan untuk jaman kerajaan jaman SARS ini lebih baik ini seperti pinja scroll dari Naruto tapi lihat di dalam jadi kalau dilihat gini oh ya ini tulisku itu tulisku 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 waw ya 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 bisa lihat jim 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 1 jam 1 jam total tahun ini oh kpop BTS kamu patutin tadi Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Bella Ciao Bella Ciao ini yang mukanya dibuat ini dibuat apa teman-teman mari kita ke cafe yuk kita lihat cafe singernya di atas yuk disini bisa lihat jalan keluar saya guys lihat keberang itu tuh kisah boring tadi biasanya orang-orang foto-fotonya disini di atasnya ya ini cafe singernya guys terus di cafe nya seperti ini dalamannya stres aja jadi langsung yang duduk dekat jendela beruntung banget bisa langsung lihat dari luar gereja terus yang sebelah sini penampakan penampakan seperti ini guys let's just terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman hai 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 the the i hei kalau winter ya gini guys ribet keluar masuk lepas jaket kalau yang dewasa enak anak-anak ribet belum berantem-berantem ya ya seperti ini dekorasinya cafe singer menu-menunya guys snack salad kalau dari segi harga sih lumayan sih karena tempatnya bagus juga makanya harganya cukup pricey eh zombie boy what did you look at coklat panas guys terus itu kakao and this is what why don't you give this pirok to James James makan apa James kotlet ayam sama tempat itu ya guys ceritanya kita pindah tempat lebih strategis lebih bagus ini untuk bisa tempat ini ke ngantri gitu lah ngebooking gitu lah oh no ya ini guys tempatnya guys jadi langsung di pinggir gitu jika jendela langsung bisa lihat orang-orang siluar dekat power natal James lagi makan di sini kosnya James kosnya ada apa ya udah kalau guys itu tadi makan-makan kita di Cafe Singer sekarang kita mau pulang mau masak ayam kalasan lapar siap? 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 siap apa itu James? bote